Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6 jadi iPhone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya karena terlalu banyak diacak akhirnya muncul tampilan seperti ini pada layarnya yaitu iPhone di non-aktifkan kebetulan juga pada iPhone ini sudah terlogin Apple ID atau iCloud sudah kita konfirmasi juga ke pemilik iPhone ini ternyata lupa iCloud-nya maka akan kita coba untuk bypass sekaligus yaitu menghapus kunci layar yang lupa dan juga bypass iCloud-nya kita di sini membutuhkan komputer dan kabel data langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita sebelumnya kita harus menginstall dulu aplikasi Triutool untuk cara install dan link download-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian aplikasi Triutool kita jalankan lalu kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi recovery mode jadi iPhone kita matikan dulu ketika iPhone mati kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan tombol home-nya jadi posisinya seperti ini ya tombol home kita tekan lalu kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data ketika iPhone sudah menyala tetap kita tekan dan tahan tombol home jangan kita lepaskan sebelum masuk ke tampilan recovery mode seperti ini baru kita lepaskan tombol home-nya ketika iPhone sudah masuk ke recovery mode dan kita tunggu sampai iPhone terbaca oleh aplikasi Triutool seperti ini selanjutnya iPhone dalam posisi recovery mode kita akan cek dulu status iCloud-nya menggunakan serial number ini untuk mengetahui status iCloud-nya apakah on atau tidak untuk settingan pencarian perangkatnya kita menggunakan website iFreeiCloud.co.uk untuk serial number kita kopikan di kolomnya tadi kemudian bisa kita ketahui status iCloud-nya pada bagian Find My iPhone jika pada bagian ini tersetting on maka berarti fitur pencarian perangkat pada iPhone ini menyala jika kita lakukan flashing full firmware seperti biasa maka iPhone akan terkunci iCloud-nya maka agar iCloud bisa kita bypass kita membutuhkan aplikasi khusus di sini aku akan menggunakan aplikasi Unlock Tool jadi Unlock Tool ini hanya salah satu aplikasi untuk bypass iCloud saja untuk teman-teman yang belum punya Unlock Tool bisa membeli aktivasinya melalui channel Magelang Flasher langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke selanjutnya dari recovery mode kita akan masuk ke DFU mode caranya bagaimana? jadi pada posisi seperti ini iPhone di tampilan recovery mode terhubung ke komputer kita tekan tombol power dan tombol home-nya lagi setelah iPhone mati tunggu 3 detik langsung kita lepaskan tombol power-nya namun tetap kita tekan dan tahan tombol home-nya sampai iPhone ini terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi Triutool setelah iPhone terbaca sebagai DFU mode bisa kita lepaskan menekan tombol home-nya dan kita letakkan iPhone-nya perhatikan sekarang iPhone ini terbaca sebagai DFU mode kemudian kita menuju ke aplikasi unlock tool sekarang pada aplikasi tersebut kita langsung aja masuk ke menu Apple akan muncul notifikasi warning seperti ini kemudian kita pilih I understand saja kemudian akan otomatis terpilih pada menu RAM disk jika tidak otomatis terpilih pada menu RAM disk maka silahkan pilih menu RAM disk selanjutnya di sebelah kanan agak ke bawah sedikit kita pilih menu PWNDFU dan untuk power-nya disini kita pilih gesture saja setelah itu akan muncul notifikasi pada kotak lock di sebelah kanan PWNDFU seperti ini dan kita tunggu sampai proses power-nya selesai untuk durasi power-nya power-nya dfu ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1-2 menit tergantung dari kecepatan jaringan internet yang kita gunakan tentunya setelah proses power-nya selesai kita berganti memilih menu select RAM disk di sebelah kiri lalu di sebelah kanannya ada kolom panjang pada kolom ini kita bisa klik saja untuk memilih file gesture RAM disk yang sebelumnya sudah kita siapkan jadi file gesture yang kita gunakan ini khusus untuk iOS 12 dan khusus untuk iPhone 6 ataupun iPhone 6 Plus file-nya kita dapatkan dari menu download jadi langsung saja klik menu download kemudian setelah file-nya didapatkan lalu file tersebut diekstrak dan letakkan pada folder unlock tool di drive C pada folder data files Apple selanjutnya file atau folder gesture RAM disk akan muncul di sini jika belum muncul silahkan restart unlock tool dan restart PC dan setelah file gesture RAM disk kita pilih lalu kita klik menu boot RAM disk selanjutnya kita tunggu sampai proses booting RAM disknya selesai ini adalah proses booting yang paling lama kita memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit kalau sudah selesai maka iPhone akan menyala dengan tampilan blank logo Apple ada garis loading di bagian bawahnya kemudian kita bergeser lagi ke sebelah kiri di bagian menu passcode disable selanjutnya kita bisa menggunakan fitur backup passcode karena iPhone tadi terkunci dalam tampilan iPhone di nonaktifkan atau lupa kunci layar maka kita klik menu backup passcode untuk membackup dulu semua data sistem pada iPhone ini agar bisa melakukan bypass iCloud oke sekarang sudah berjalan untuk proses backup passcode nya kita tunggu aja sampai proses backup nya selesai kalau sudah selesai akan muncul keterangan seperti ini jadi RAM disk mount success kemudian file backup nya tersimpan pada folder unlock tool kemudian kita akan mereset iPhone ini masuk ke bagian utilitas kemudian kita pilih menu factory reset dan kita tunggu sampai proses reset nya selesai jadi pada proses ini semua data pada iPhone akan hilang oke muncul keterangan erasing all kemudian ada proses wiping pada layar iPhone ini kalau sudah selesai proses erase all datanya atau factory reset iPhone akan restart selanjutnya iPhone ini akan melakukan proses loading yang lama karena proses yang kita lakukan tadi adalah factory reset otomatis menghapus seluruh user data pada iPhone ini menjadikan iPhone seperti baru maka proses pengaturannya pun loading nya lumayan lama kalau sudah selesai iPhone akan langsung masuk ke tampilan hello screen jika kita setup iPhone ini tentu saja akan terkunci iCloud nya karena iPhone sudah kita lakukan factory reset tanpa melock out terlebih dahulu Apple ID atau iCloud nya oleh sebab itu agar iPhone tidak terkunci iCloud nya bisa masuk ke tampilan menu akan kita bypass menggunakan file backup pas kode yang tadi sudah kita buat kita jalankan lagi aplikasi terutul iPhone akan kita masukkan lagi ke DFU mode iPhone masih dalam posisi menyala dan terhubung ke komputer kita tekan tombol power dan tombol home sampai iPhone mati lalu tunggu tiga detik kita lepaskan tombol power nya dan tetap kita tahan tombol home sampai iPhone ini terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi terutul lalu kita letakkan iPhone nya setelah iPhone ini masuk ke DFU mode dan terbaca oleh aplikasi terutul kita kembali ke unlock tool lagi masih di menu Apple dan di menu RAM disk disini kita ulangi lagi memilih menu power one DFU kemudian untuk power ndernya masih tetap kita pilih gesture dan kita tunggu sampai proses power one DFU nya selesai kalau sudah selesai proses power one DFU nya kita kembali memilih menu select RAM disk tapi tadi kita sudah memilih menu file gesture nya ya kemudian masih sama langsung aja kita pilih menu boot RAM disk dan kita tunggu sampai proses booting RAM disk nya selesai dodasinya juga masih sama seperti yang tadi setelah proses booting RAM disk nya selesai kita kembali lagi ke bagian passcode disable tadi kita sudah melakukan backup file passcode maka sekarang kita akan merestore nya dengan memilih menu restore backup plus disable OTA iris langsung kita klik aja menu ini maka otomatis file backup passcode yang tadi sudah kita buat akan terrestore pada iPhone nya untuk membypass iCloud atau Apple ID yang terkunci pada iPhone ini oke untuk proses restore backup nya sudah selesai langkah selanjutnya tinggal kita tunggu sampai proses loading pada iPhone ini selesai juga kemudian kita tidak perlu repot-repot melakukan setup karena iPhone langsung masuk ke tampilan kunci layar dan tinggal kita aktifkan saja iPhone ini bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol power maka iPhone akan otomatis masuk ke tampilan menu untuk kunci layar ataupun tampilan iPhone dinonaktifkan sudah hilang dan juga untuk Apple ID atau iCloud pada iPhone 6 dengan iOS 12 ini sudah berhasil kita bypass menggunakan metode passcode ketika kita menggunakan metode passcode ini maka otomatis wifi lancar masih aktif bisa terhubung sudah kita tes untuk wifi nya aman bisa terhubung dengan normal kemudian untuk Apple ID atau iCloud nya ini memang kosong dan kita bisa meloginkan iCloud baru lagi namun untuk iCloud yang lama statusnya tetap masih tersangkut pada iPhone ini jika kita lakukan flashing firmware pada iPhone ini tentu saja iCloud yang lama dia akan mengunci dan meminta untuk verifikasi login sebaiknya hindari untuk melakukan flash ulang firmware untuk update bagaimana iPhone ini adalah iPhone 6 atau iPhone 6 Plus untuk iOS nya sudah mentok di iOS 12.5.5 jadi sudah tidak bisa kita update lagi kemudian untuk sinyalnya bagaimana jadi mengenai sinyal data dan kartu SIM untuk kartu SIM nya terbaca tetapi untuk sinyal datanya tergantung dari e-mail pada iPhone ini apakah e-mail nya terkena blokir oleh peraturan kemenperin atau tidak jika e-mail nya tidak terblokir maka sinyalnya aman perhatikan sinyal aktif pada iPhone ini namun jika sinyal tidak aktif bisa saja e-mail nya terblokir karena peraturan kemenperin yang sampai saat ini masih ah sudah lah tidak usah dibahas oke untuk data seluler tentu saja aktif ya karena sinyal seluler juga aktif namun karena di tempatku ini miskin sinyal jadi kadang sinyal muncul kadang tidak yang jelas tadi sudah kita tes sinyal seluler pada iPhone ini muncul kemudian kita coba untuk pancing memilih jaringan dari otomatis menjadi manual kita pastikan lagi sebelum kita kembalikan iPhone ini ke pemiliknya jika iPhone sekarang dalam posisi normal namun jika sinyal belum mau muncul juga kita masuk ke menu pengaturan umum kemudian masuk ke bagian atur ulang kita pilih menu atur ulang jaringan kemudian kita pilih atur ulang jaringan lagi maka iPhone akan otomatis restart untuk mengatur ulang pengaturan jaringan pada iPhone ini dan kita tunggu sampai iPhone menyala lagi kemudian kita tunggu sebentar ada keterangan mencari pada bagian jaringannya dan sudah muncul sinyal telkomsel kita tunggu dulu sampai muncul sinyal datanya disini untuk data seluler sudah kita aktifkan untuk iPhone 6 ini tentu saja sudah 4G atau LTE kita tunggu sebentar sampai sinyal data selulernya muncul nah ini dia untuk sinyal 4G-nya sudah muncul terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota